Halo balik lagi tadi waktu kita pertama bikin rekaman tiba-tiba listrik padam ya waktu kita mulai cerita jadi stop sebentar dulu karena kondisi emang aku lagi di rumah sendirian sekarang di rumah sendirian terus di luar sana lagi hujan terus banget petir gitu Alhamdulillah sekarang listriknya udah nyala jadi kita lanjut ceritanya ya tadi aku bilang aku mau cerita tentang temenku si abnormal Tunjung kan dia yang cerita hari Senin kemarin tentang pengalaman mistisnya dia Oh ya ceritanya emang berhubungan sama kuntilanak jadi Senin kemarin Tunjung tuh cerita hari apa gitu ya ya dia lagi nggak bisa tidur ceritanya terus karena udah dia udah gini 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 enggak tetap nggak bisa tidur akhirnya dia duduk di ruang tamu di rumahnya dia yang pasti duduk di ruang tamu terus dia bilang dia bersila disitu memang nggak bisa tidur jadi sudah ngapain disitu kan tiba-tiba pas dia lagi di Hai duduk di ruang tamu itu ada tiga sosok yang muncul muncul di hadapan dia eh yang satu sosok Hai orang bungkuk yang satu aku lupa apa terus yang satu kuntilanak ya di maja di maja duduk gitu ya terus yang dua itu tiba-tiba hilang yang bungkuk sama yang satunya bener aku lupa ya sosok yang satunya itu apa pokoknya yang muncul tiga si bongkok satu itu yang aku lupa itu sama kuntilanak nah tiba-tiba yang dua itu kan hilang tinggal satu seguntilanak itu sama Tunjung dibacain doa pertama dia bilang dia bacain alfateka isi kuntilanaknya senyum-senyum terus dia bacain ayat kursi senyum-senyum lagi makin deket makin dia karena jengkel ya si Tunjungnya udah dibacain doa macem-macem itu kuntilanaknya nggak hilang ditariklah tangan kuntilanaknya sama si Tunjung ditarik dikui gitu sekeras-kerasnya sampai sih kuntilanak tuh katanya menjerit menjerit kesakitan gitu terus hilang kita pas ceritanya juga dengerinya juga eh ngeri ya tapi pas gitu jadi ketawa kita dia terus aku nanya gini kan waktu kamu gigit tangannya dia rasanya kayak gimana gitu kata Tunjung kayak apa ya kayak daging yang udah lama kering gitu loh terus kan di markas itu si Tunjung itu selain dia abnormal dia itu kan yang paling males mandi males gosok gigi gitu kan terus aku bercadain gini aku yakin itu kuntilanaknya habis kamu gigit dia ke rumah sakit hantu deh emang ngapain dia takut itu kena rabies kan kamu paling males gosok gigi jadinya dia pas kamu gitu langsung ih ini anak gigit gigit tanganku gitu kan jadinya dia periksa ke dokter hantu takut kalau kena rabies gara-gara kamu gigit itu makanya dia langsung hilang terus habis tegang-tegang gitu kan semua ketawa dengerin ojahanku itu jadi kata Tunjung tuh tiga jari gini tiga jari kuntilanak gini yang dia gigitkan saking sebelnya dia gara-gara si kuntilanak itu dibacain doa enggak hilang malah makin deket makin deket ke dia aku bilang wujudnya kayak gimana ya rambutnya panjang gitu panjang terurai apa pakai putih-putih gitu juga terus matanya ini hitam semua hitam terus enggak ada enggak ada kelopak mata tuh enggak ada cuma hitam-hitam kalau dia suka nyebutnya sih ciplong gitu ya mungkin hitam doang bolong gitu kalau terus kulitnya juga putih kisut gitu terus dia bilang pas di di dia gigit jarinya itu si kuntilanak itu sampai terlihat kesakitan itu giginya kelihatan runcing-runcing gitu habis kayak kesakitan gitu terus hilang ah untung Tunjung yang ngalamin itu ya kalau aku mungkin udah pingsan di tempat karena ya kuntilanak tuh emang ngeri banget well untuk kali ini segitu buku aja ceritanya lagi di rumah sendiri juga serem juga tadi pas rekaman sempet mati terus nggak berani lanjut baru nunggu dua jam ya dua jam kemudian baru berani bikin rekaman ini lagi kalau pingin tahu lebih banyak cerita tentang Tunjung bisa baca di buku ini buku kita awake it sarang Hai clever creepy story di sampel depannya di sampel belakangnya kalau minat bisa bunyi saya buat beli buku ini disini disini dituliskan semua kisah nyata yang pernah kami alami nyata bener-bener kejadian kehidupan kita nyata Oke cukup untuk kali ini nanti kita sambung di video berikutnya terima kasih buat yang udah nonton dan yang komen di video pertama see you in next video thank you you